Hai semua, di video kali ini aku bikin aneka jualan seribuan yang laris di kantin. Untuk cara membuatnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Siapkan 9 batang sosis untuk rasanya sesuai selera. Lalu potong menjadi 4-5 bagian. 1 sendok makan tepung terigu, campur dengan sedikit air. Aduk rata, ini digunakan sebagai lem perekat. Siapkan 36 lembar kulit pangsit. Oles pinggirannya seperti ini dengan lem perekat yang dibuat sebelumnya. Letakkan sosis, lalu gulung dengan sedikit dilonggarkan agar pada saat digoreng sosis tidak keluar. Tekan-tekan bagian ujungnya seperti ini. Oh ya bestie, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share. Dan untuk yang baru bergabung, tekan sub rep ya. Jika sudah, ini siap untuk digoreng. Goreng dengan minyak panas api sedang. Sesekali ini dibalik agar matang merata, tapi jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering dibulat balik, sosis yang ada di dalam jadi mengembang dan kulit rawan pecah. Setelah warnanya kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ini disisihkan dahulu. Tuang sedikit minyak. Masukkan tiga siung bawang putih yang dicincang atau dihaluskan. Lalu ini dimasak sampai agak sedikit kecoklatan. Tuang 250 ml air. Masukkan enam sendok makan saus sambal. Satu sendok makan cabai bubuk. Satu sendok makan wijen. Lalu aduk rata dan masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan setengah sendok teh kadu bubuk. Setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata. Siapkan satu sendok makan tepung maizena. Campur dengan sedikit air. Lalu aduk rata sampai larut. Tuang sambil diaduk rata sampai mengental. Lalu masukkan si pang gulung ke dalam saus. Aduk sebentar saja sampai semuanya terlumuri agar si pang tidak patah-patah. Jika sudah, ini bisa diangkat. Untuk jualan, kemas si pang gulung ke mica 5C. Bisa diisi dua piis sampai tiga peaches. Satu resep ini jadi dua belas mica dengan isi tiga peaches. Ini rasanya enak dan pedas manis. Permikanya bisa untuk jualan tiga ribu atau seribuan per peaches. 400 sampai 450 gram kentang yang sudah dikupas. Lalu potong terlebih dahulu. Rebus hingga matang dan lembut. Jika sudah matang, angkat. Haluskan kentang selagi panas sampai lembut. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Lima sendok makan gula pasir. 25 gram santan bubuk atau secukupnya santan cair. Aduk hingga rata. Masukkan 150 gram tepung ketan. Aduk rata. Jika adonan keras atau tidak mudah dibentuk. Bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit. Kecuali jika besti menggunakan santan cair. Mungkin tidak perlu menambahkan air. Setelah adonan cukup lembab, istirahatkan selama 15 menit. Setelah diistirahatkan, adonan menjadi lentur. Ini diaduk sebentar. Ambil adonan sebanyak 1 sendok makan jika ditimbang berat 32 gram. Beri isian keju parut sebanyak 1 sendok teh, lalu tutup rapat. Bentuk bulat, lalu sedikit dipipihkan. Untuk isiannya bisa di-mix keju dan meses coklat. Di sini aku buat 3 rasa. Satu resep jadi 22 peaches bakpia tentang. Oles teplon dengan minyak tipis-tipis. Jika tanpa dioles pun tak apa. Panggang bakpia tentang dengan api yang paling kecil. Sesekali dibulat-balik agar matang merata hingga ke bagian dalam. Jika sudah matang, angkat. Bakpia tentang ini teksturnya lembut dan isiannya lumer. Ini enak dan kekinian banget. Anak-anak sangat menyukainya. Untuk jualan bisa dikemas dengan Mika 7C. Harga jualnya Rp 1.500.000 per peaches atau bisa disesuaikan. Terima kasih. Jika sudah matang, angkat. Lalu kulitnya ini dibuang. 250 gram tepung terigu. Masukkan ke wadah yang lebih besar. Setengah sendok makan ketumbar bubuk. Setengah sendok makan lada bubuk. Setengah sendok makan kaldu bubuk. Setengah sendok teh soda kue. Dan setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita buat adonan basah yang diambil dari 5 sendok makan adonan kering. Lalu tuang secukupnya air. Aduk hingga tercampur rata. Untuk kekentalannya, gunakan kekentalan sedang. Tidak terlalu encep dan tidak juga terlalu kental. Lalu panaskan minyak secukupnya. Masukkan telur ke adonan kering. Lalu ini dibalur. Selanjutnya telur ini dicilupkan ke adonan basah. Dan masukkan kembali ke adonan kering. Lalu ini diaduk-aduk selama 1-2 menit. Agar hasilnya keriting. Jika sudah keriting seperti ini, langsung digoreng. Goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Jika sudah mulai kecoklatan, ini dibalik agar matangnya merata. Selanjutnya ini diangkat jika sudah matang sempurna. Sebelum digunakan kembali, adonan kering ini disaring terlebih dahulu. Dan untuk sisa remahannya, ini dicampur dengan adonan basah. Dan jika kekentalan, bisa ditambahkan air ya. Lalu ini bisa dilakukan sama seperti sebelumnya. Untuk jualan, ini dikemas dengan mika 5 ekse. Lalu isi sebanyak 4 bicis. Beserta tambahkan saus sambal. Telur puyuh crispy ini bisa untuk jualan 4 ribu per mika atau seribuan per bicis. Tekstur kulitnya ini renyah dan bisa tahan lama. Rasanya juga gurih. Ini enak banget. Anak-anak sangat menyukainya. Terima kasih sudah menonton dan semoga sukses. Terima kasih sudah menonton dan semoga sukses.